Disini sudah disajikan sebuah masalah, namun apapun masalahnya, minumnya tebo, toso, seluruh gitu ya Selalu hadapi masalahnya yang selalu menjadi semuipus Solusion Biar apa? Iya betul, biar ada inspirasi gitu kan ya Soalnya nomor satu nih, kayak gini di bajanya Salah satu jenis coklat adalah kompon kekelat Coklat Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah Jadi tak heran kalau kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi Simpulan yang tepat dari paragraf di atas adalah Blah-blah-blah A. Kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi B. Salah satu jenis coklat C. Proses pembuatan kompon coklat termasuk mudah D. Kompon coklat memiliki rasa manis E. Harga kompon coklat cukup murah Ya kawan-kawan, pertama untuk menjawab soal ini Kawan-kawan lanjut aja contat loncat kesini maksudnya gitu ya Jadi sebelum dibaca, lihat dulu ke soal Ke pertanyaannya gitu maksudnya ya Ternyata apa yang dimaksud soal A? Yang dimaksud soal A adalah ternyata kita harus mencari tahu Simpulan dari suatu paragraf yang memberikan Nah baru kita baca kesini gitu Nah untuk menjawab soal ini maka kita harus tahu dulu Cara menarik kesimpulan Jadi perlu kawan-kawan ketahui ini sebelum kesini ya Ada cara-cara menarik kesimpulan ya Cara memberikan simpulan Nah cara give simpulan Oke simpulan memberi gitu ya Biar nggak capai nulis Oke ya Satu bisa kawan-kawan secara langsung menentukannya Yaitu dengan cara Dicari tidak di dalam paragraf itu bisa langsung gitu Karena nanti ada yang tidak langsung kawan-kawan Kalau yang langsung dicari Cirinya nanti biasanya dia ada ditandai dengan kalimat Jadi misalkan ya Kemudian ada kalimat dengan demikian Nah itu berarti itu sudah simpulan Dengan demikian Kemudian ada kalimat oleh sebab itu Oleh sebab itu Bisa juga nanti dia oleh karena itu Oleh karena itu Dan lain-lain gitu ya Di antaranya ini Atau maka dari itu juga bisa Maka dari itu Nah ini kata kunci untuk kita mencari simpulan Jadi kalau dari kalimat jadi Dengan demikian Oleh sebab itu Oleh karena itu Maka dari itu Maka insya Allah itulah simpulannya Gitu kawan-kawan Jadi bisa kita langsung cari secara langsung dari kalimat itu Kalau memang ada Karena nanti juga ada yang secara tidak langsung Nanti bakal kasih contohnya ya Yang kedua Bisa kawan-kawan menggabungkan antara Gabungan ya Gabungan menggabungkan antara kalimat utama Kalimat utama Oke gitu ya Dan ya kalimat simpulan Kalimat simpulan Kalimat simpulan Yang ditandai kata jadi itu tadi ya Yang biasanya ini ada di akhir kalimat Akhir paragraf Sorry bukan kalimat Ada di akhir paragraf biasanya Kalau gabungan Dan akhir paragraf Itu yang kedua Dan yang ketiga itu Dengan mencari tahu Pola kalimat sebab-akibat Sebab-akibat Atau bisa sebaliknya Bisa akibat sebab Akibat sebab Dan yang keempat ini bisa kita juga mencari tahu Dengan cara mencari ide pokok Ipok ya Ide pokok paragraf Atau gagasan utamanya Ide pokok paragraf Nah kalau ide pokok paragraf Dengan cara kita membuat pertanyaan Yang sesuai dengan ide pokok paragraf Pesu ini Namun agak sedikit susah Nanti akan membuatkan contohnya Di lain kesempatan Oke baik ya Jadi ada tiga cara Cara langsung Dan nanti tidak langsung ya Ada cara tidak langsung Kalau tidak langsung ya Kita harus baca gitu kawan-kawan ya Harus baca langsung gitu Kalimatnya nanti Apakah dia berkesesuaian Dengan jawaban yang diberikan Atau tidak Ya itu kawan-kawan ya Kita jawab ya Soalan nomor satu Tadi kata makhluk ya Saat kita mencari tahu kesimpulan Simpulan yang tepat dari paragraf diberikan Itu adalah dengan kata Kita mencari kalimat apa tadi Ya dengan cara langsung ya Ditandai dengan ada kata tanda Ayat kata tanda Ada kata jadi Oleh karena itu Maka dari itu Oleh sebab itu Kita cek di option ada Eh di option Di deskripsi soalnya gitu Ada nggak Ada ternyata ini ya Ada kalimat jadi ini Ada kata jadi gitu Berarti bisa dipastikan Nanti simpulannya ada di sini Jadi tak heran Kalau kompon coklat Termasuk coklat Yang sering banyak di konsumsi Oh berarti ini kalimatnya Coba di option ada nggak Coklat kompon coklat Termasuk coklat yang sering Dan banyak di konsumsi Salah satu jenis coklat Proses pembuatan kompon coklat Termasuk mudah Kompon coklat Memiliki rasa manis Harga kompon coklat Cukup murah Kompon coklat Termasuk coklat yang sering Dan banyak di konsumsi Nah ini ada Kawan-kawan ya Jadi kata jadinya Dihilangkan Oh yaudah Berarti jawaban yang paling tepat Itu adalah yang A Berarti yang ini Wrong Yang wrong Wrong Gitu kan kawan Nah inilah Cara kita memberi simpulan Dengan cara langsung Nah ini berarti Cara langsung Contoh kalimatnya ya Kenapa? Karena di sini sudah ada Kalimat jadi Eh kalimat kata jadi Ditandai dengan kata jadi Tadi kan kata maki Ditandai dengan kata jadi Dengan demikian Oleh sebab itu Oleh karena itu Maka karena itu Maka bisa dipastikan Kalimat Simpulannya adalah yang itu Jadi kita langsung aja Ambil dari sini Nah berarti yang ini Ini dibuang aja Kompon coklat Termasuk coklat yang sering Dan banyak di konsumsi Begitu kan kawan Ah nesan Inap inap Jadi disini mantap Kalau mantap Next Soal nomor cu Nah nomor cu Kita baca lagi bareng-bareng Masih mencari simpulan Berarti langsung ke sini Acara tahun baru Selalu dirayakan Dengan meriah Acara tahun baru tersebut Biasanya diselenggarakan Di lapangan terbuka Dengan menggelar konser Dan menyalakan Kembang api Banyak orang yang datang Ke lapangan Untuk merayakan Tahun baru bersama Namun Kemiriahan Tahun baru tersebut Tidak dimbangi Dengan kesadaran Para pengunjung Untuk menjaga Kebersihan lapangan Akibatnya Ada kata abatnya nih Banyak sampah yang tertinggal Setelah perayaan Tahun baru tersebut Simpulan Dari para kebelian atas Adalah A. Acara tahun baru Dirayakan dengan meriah B. Banyak sampah yang tertinggal Setelah perayaan tahun baru C. Banyak orang-orang Yang datang ke lapangan Untuk merayakan tahun baru B. Bersama D. Tahun baru dirayakan Dengan menggelar konser Dan menyalakan Kembang api Gitu ya E. Kemerahan acara tahun baru Mengakibatkan lingkungan kotor Karena banyak sampah yang tertinggal Nah Karena disini ada kata akibatnya Bisa dipastikan Ini kalimat Sebab-akibat Atau akibat-sebab Cek dulu Apakah dia sebab-akibat Atau Sebab-akibat Atau akibat-sebab Gitu ya Kalau nomor berikutnya Akai Atau akibatnya nih Atau bisa jadi dia Adalah gabungan Antara kalimat utama Dan kalimat simpulan Misalnya Ciri kalimat utama Sudah maakibanyak tuh Eh, sudah maakibanyak tuh Sudah maakibuatkan tuh Cara kita mencari Ide pokok-ipok Ya, silahkan Kawan-kawan secing lagi Pidomaki dengan judul Cara mencari Ipok Ide pokok Paragak Nah, caranya gimana? Jadi, kita kan tadi Untuk menarik kesimpulan itu Bisa dengan Menggabungkan kalimat utama Dan kalimat simpulan Biasanya ada di akhir Katanya-nya Ini ada Akibatnya Berarti bisa disimpulkan Ini ada di akhir Namun, cek dulu Apakah kalimat utama Itu ada di kalimat pertama Atau gimana? Caranya kita cek Di kalimat kedua Kalau ada kata tersebut Nah Nah, ini dia ada kata tersebut ya Bisa dipastikan bahwa Kalimat utama ada di depan Di sini dia Ya, acara tahun baru Selalu diberikan dengan meriah Ini kalimat utama Kawan-kawan Ya, cek lagi video Menggabungkan Cara menentukan kalimat utama Ada tuh Ya, cirinya ditandai Dengan di kalimat kedua Ada kata tersebut Gitu Ada di kalimat akhir Banyak sampah yang tertinggal Setelah perayaan tahun baru Berarti Nanti Bisa kemungkinan Simpulannya tuh kayak gini Acara tahun baru Dirayakan dengan meriah Banyak sampah Yang tertinggal Setelah perayaan tahun baru Nah, acara tahun baru Dirayakan dengan meriah Oke, masuk ini Tapi gak kurang ini ya Banyak sampah yang tertinggal Setelah perayaan tahun baru Banyak orang-orang Yang datang ke lapangan Untuk merayakan tahun baru Bersama Ini bukan ya, bro Tahun baru dirayakan dengan Menggelar konser Dan menyebabkan kema api Ada, tapi ini bukan ya Kemerian acara tahun baru Mengakibatkan lingkungan kotor Karena banyak sampah yang tertinggal Nah, ini yang paling tepat ya Ini, bro Kurang tepat Ini juga kurang tepat Kan ini Ada kemeriahan Tahun baru meriah Berarti kemerian acara tahun baru Mengakibatkan Nah, ini dia Lingkungan kotor Karena banyak sampah Yang tertinggal Gitu kan Berarti jawabannya Yang Begitu kan Ansen Inap, inap Jadi seri mantap Jadi untuk kasus nomor dua ini Ternyata dia gabungan Antara kalimat utama Yang ada di awal Ditandainya di kalimat kedua Yaitu ada kalimat tersebut Di sini ada kata serbut Berarti ini kalimat utamanya Dan di akhir kalimat Gitu Ansen Inap, inap Ini seri mantap Kalau mantap Next Soal nomor three Ini Penggunaan plastik Semakin marak Menjadi masalah lingkungan Yang tidak kunjung Plastik adalah bahan organik Yang tidak ramah Pake kaya nih ya Lingkungan Hal ini disebabkan Sifat plastik yang Tidak mudah Hancur dan terurat oleh tanah Butuh waktu beratus-ratus tahun Hingga plastik terurai Simpulat yang tepat pada Dari pegerap di atas adalah A Penggunaan plastik yang Semakin marak Menjadi masalah lingkungan Karena limbah Plastik sulit diurahkan oleh tanah B Plastik sulit diurahkan tanah C Penggunaan plastik yang Semakin marak Menjadi masalah lingkungan D Masalah plastik Tidak kunjung usai E Butuh waktu berates Beratus Ini ya Berates Beratus-ratus tahun Hingga plastik Pake k Terurat dalam tanah Pertama Yaudah kita hadapi dulu Di marketing Semua Jadi Semua Yipus Solusion Biar apa Iya betul Biar inspirasi Gitu kan Lagi gitu ya Oke kawan-kawan Kalimat ini Kalau kita perhatikan Ternyata di kalimat Akibat Sebab Akibat Akibat Sebab Sebab Akibat Ada sebab Akibat Ada akibat Sebab Ternyata Akibatnya Akibatnya Penggunaan plastik Semakin marak Menjadi masalah lingkungan Yang tidak kunjung usai Akibatnya Akibat Sebabnya Sebab Butuh waktu Beratus-terus tahun Untuk menguraikan plastik Nah Ini akibatnya Akibat penggunaan plastik Semakin marak Menjadi masalah lingkungan Yang tidak kunjung usai Ini akibat Plastik adalah Bahan organik Yang tidak ramah Di lingkungan Yang pertama Lingkungan Hal ini Sebabkan Penyebabnya Cerinya Kalimat Sebab ada Di akhir Disebabkan Sifat plastik Yang tidak mudah Hancur Dan terurai Oleh tanah Butuh waktu Beratus-terus tahun Hingga plastik Terurai Berarti ini Kalimatnya Akibat Sebab Ini sebabnya Di akhir Sebab Dan Akibatnya Di awal Akibatnya Menjadi masalah Lingkungan Yang tidak kotor Berarti Nanti Kalimat Simpulannya Kemungkinan Begini Akibat Sebab lagi Cek Di option Ada enggak Penggunaan plastik Yang semakin Marak Menjadi masalah Lingkungan Karena limbah Plastik Sulit diuraikan Bisa jadi ya Plastik sulit diuraikan Oleh tanah Terlalu sederhana Sekali Ini Berarti kurang tepat Penggunaan plastik Yang semakin marah Menjadi masalah Lingkungan Penggunaan plastik Semakin marak Menjadi masalah Lingkungan Karena limbah Plastik Sulit diuraikan Ini juga mirip Dari sini Tapi kurang Sedikit lagi Masalah plastik Tidak kunjung Usai Butuh waktu Beratus tahun Hingga plastik Terurai Ah Berarti jawabannya Melipat itu Yang A Ini sebabnya Akibatnya Penggunaan plastik Semakin marak Menjadi masalah Lingkungan Karena limbah Karena limbah Plastik Karena Plastik Sifat mudah Yang tidak hancur Oke Sulit Sulit diuraikan Oleh tanah Hancur dan Terurai oleh tanah Ini dia Ini akibatnya Ini sebabnya Yaudah Berarti yang Begitu kan Andesan Inap-inap Mantap Gitu ya Kalau mantap Ya ini Tadi awas Kalau akibat Itu ditandai Dengan dampak Dari kalimat Yang lainnya Gitu Kalimat penyebab Nah kalau kalimat Penyebab Ya itu ada Biasanya ditandai Dengan katanya Disebabkan Lalu kalau kata Kalimat akibat Biasanya dari akibatnya Gitu kan Ada yang tersirat Ada yang tersurat Kalau ini tersirat nih Disebabkannya Kalau ini Diakibatkannya Tersurat Gitu ya Tersurat Dan tersirat Tersurat Dan tersirat Sorry Kalau ini tersurat Ya kalau ini tersirat Ketukar ya Kalau tersurat Itu kan tercantum Gitu ya Kalau ini tersirat Maknanya Jadi masih Perlu kita cari tahu Kalau seolah-olah tidak memberitai Berarti tugas ke dalam mencari Tahu Ya Nggak mencari Mencari tahu Gitu kan Ya Oke next Nomor berikutnya Nomor 4 Nah Kalimat simpulan yang tepat Untuk melalui para tersebut adalah A Pemerintah telah menetapkan Urusan kebudayaan menjadi urusan wajib Artinya negara harus hadir Dalam upaya-upaya pembangunan Bidang kebudayaan Melalui fasilitas ini Diharapkan komunitas budaya Dan desa adat Selalu terjaga keberadaan Yang keberadaan masyarakat Adat dan komunitas budaya Menjadi media strategi Bagi upaya keinteraksi Masyarakat penuhnya Asosiasi pendidikan Nilai budaya Kepada masyarakat Oke Kalau simpulan itu kan ditandai Dengan kata jadi Tapi semuanya kan ada Ini jadi Ini maka Ini sehingga Ini oleh karena itu Jadi semuanya ada jadi Coba cek yang Jadi masyarakat adat Dan komunitas budaya Lebih bertanggung jawab Terhadap Melalui fasilitas budaya Kurang tepat ya Karena yang bertanggung jawab itu Adalah urusan Pemerintah kan Nah berarti ini kurang Ngurong Kalau begitu berarti ini Kemungkinan Cara mencari Simpulan kalimat Kalimat simpulannya adalah Dengan Kita Mencari secara tidak langsung Artinya harus mencari tahu Harus menguraikan dari Kalimatnya Deskripsi soal yang diberikan Gitu kawan-kawan ya Nggak langsung nih Berarti harus kita Jelik disini harus bisa Berlatih untuk kecepatan membaca Berarti kawan-kawan Yang B Maka pemerintah harus Terus Menjaga Keberadaan Masyarakat Adat Dan komunitas budaya Bisa jadi nih Maka pemerintah harus Terus menjaga keberadaan Nah menjaga kan ini Sehingga upaya-upaya Pembangunan di bidang Kebudayaan menjadi tanggung jawab Pemerintah Nggak kurang tepat juga ya Karena Pemerintah Ini kan Kalau ini Supaya-upaya Pembangunan di bidang Kebudayaan menjadi tanggung jawab Sudah dikatakan di awal ya Pemerintah telah Menetapkan urusan Kebudayaan menjadi Urusan wajib Jadi masyarakat adat Diharapkan menjaga Keberadaan desa Adat dan komunitas budaya Kurang tepat juga Jadi masyarakat adat Diharapkan menjaga Kurang tepat ya Melalui pasit ini Diharapkan komunitas budaya Dan desa Adat selalu Terjaga keberadaannya Kurang tepat Keberadaan masyarakat Dan dari komunitas Menjadi media Kurang tepat juga ini ya Oleh karena itu Kerjasama dengan berbagai pihak Dalam perlisarian Dan pengolahan kudayaan Mutlak diperlukan Kurang tepat juga ya Kerjasama dengan berbagai pihak Dalam persadian Dan pengolahan kudayaan Mutlak diperlukan Enggak Jadi yang paling tepat itu Adalah yang B Kawan-kawan ya Maka pemerintah Terus Harus-terus Menjaga keberadaan masyarakat Adat dan komunitas budaya Ini dia Kenapa? Karena pemerintah kan Sudah menetapkan Urusan kebudayaan Menjadi urusan wajib Artinya negara harus hadir Dalam waya pembangunan Di bidang kebudayaan Oke Melalui pasit ini Diharapkan komunitas budaya Dan desa adat Selalu terjaga keberadaannya Oke Agar terjaga Jadi pemerintah kan Sudah menetapkan Urusan kebudayaan Menjadi urusan wajib Sehingga harapannya Bisa Komunitas budaya Dan desa adat-desa Selalu terjaga Oke Maka pemerintah harus Terus menjaga Keberadaan masyarakat Adat dan komunitas budaya Gitu kan ya Keberadaan masyarakat Dan adat komunitas budaya Menjadi media strategi Bagi upaya interaksi Masyarakat penduduknya Solisasi pendidikan Nilai budaya Kepada masyarakat luas Jadi Maka Pemerintah harus Terus menjaga Keberadaan masyarakat Adat dan komunitas budaya Agar apa? Karena keberadaan Masyarakat dan adat komunitas ini Menjadi media strategi Bagi upaya interaksi Masyarakat pendukungnya Solisasi dan pendidikan Nilai budaya Kepada masyarakat luas Jadi B kawan-kawan ya, begitu kawan-kawan ya jadi pertama, untuk membuat simpulan, satu ditandai ada kalimat jadi oleh sebab itu, oleh karena itu, dan lain sebagainya ternyata semua ada ya, jadi, maka kemudian sehingga jadi oleh karena itu siapa tau nanti yang kita dapatkan soalnya, kawan-kawan mudah-mudahan ada hanya satu yaudah itu kata jadi saja atau oleh karena itu saja gitu jawabnya, kalau ada semua begitu terpaksa kita harus mencari mulai satu diantara lima, gitu kawan-kawan ya, harus jadi, gitu kawan-kawan, understand jadi steady steady, mantap selamat menikmati